Teka-teki patung mitip Nyiro Rokidul di Bali akhirnya terungkap. Pemasang patung yang viral pada Selasa, 26 Mei 2020, itu adalah seorang wanita berinisial TR-35, asal Denpasar, Bali. Kepada polisi, TR mengaku memasang patung tersebut karena bisikan yang diperolehnya saat meditasi di Pura, Rabu, 6 Mei 2020. Kepala Polsek Kuta Selatan, AKP Yusak Agustinus Wai mengatakan, pelaku memasang patung Nyiro Rokidul di Pantai Waterblow sebagai representasi Laut Selatan di Bali, ia memasang ia bersama We yang merupakan calon suaminya. Saya memasang patung tersebut berdasarkan poesik, bisikan, yang saya dapat ketika saya melakukan meditasi di Pura Rong Telu milik saya, saya harus memasang patung Nyiro Rokidul di Pantai Waterblow. Karena pantai tersebut merupakan pantai perbatasan Pantai Selatan di Bali, kata Yusak, menirukan ucapan TR. Selasa, MADTR mengaku meminta maaf atas hal tersebut, sebab tidak meminta izin terlegu dahulu kepada pengelola pantai yakni ITDC, selain itu. viral di sejumlah media sosial di Bali dan menimbulkan berbagai macam persepsi, selanjutnya. Patung tersebut dibongkar dan TR diminta membuat video klarifikasi dan permintaan maaf, Eusak menambahkan. Dengan adanya klarifikasi tersebut, masyarakat diminta tak lagi beropini yang menyebabkan kawasan Pantai Waterblow menjadi tempat angker, sebagaimana diketahui. Media sosial di Bali dihebohkan dengan penemuan patung mirip Njiro Rokidul di Pantai Waterblow, kawasan ITDC Nusa 2, Badung, Bali. Dalam beberapa hari terakhir, patung tersebut diletakkan di atas batu karang tepat di pinggir pantai. Patung diketahui berwarna hijau dengan ukuran sekitar 30 cm. Tribunnews.com jadi bagaimana menurut Anda? Terima kasih telah menonton!